ini kabarnya? saya ikut lo jeningan pripun? apa? jeningan pripun? pripun? kabarnya? apa kabarnya pripun? enggak jeningan pripun kabarnya oh ape 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 manikur? iya kan? disalah dong ngapain sih gini gini kita nyocokin jenang tamu makanya tadi aku tanya kamu bisa tau yang bahasa-bahasa sumpah aku aja gak tau eh kok gini ya instagram tuh aku pokoknya gimana caranya aku pengen instagram ku tuh kayak nix up gitu yang gak ada fotoku bukan gak ada ya? jarang fotoku jarang foto tapi estetik jarang foto makanya orang jadi gak tau kerjaan gua apa karena closing gak ada closing iya iya oh sampe ini iya maritanya emang muda oh emang muda anjing anjing kapainnya sih ide-ide acara berjeng judulnya face2face lagi ngobrol ditinggal nel r hahaha tenen deng 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 Monggo Gieh Monggo Skih Chaken Ehh kabar eh Sae Gula 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 Gieh Gila blen Blen Yipun Gak ab",oh 想ge Ted Kit Al actually Lamungan Namanya nama daerah ya, bukan jenis soto ya. Gak sumpah, ada di Twitter itu yang sampe bilang, oh Lamongan tuh nama daerah, gue kira selama ini soto. Kan jenis soto kan ada. Ada soto Lamongan. Tapi soto Lamongan itu emang dari Lamongan kan? Iya. Asli? Asli Lamongan. Nah, bedanya soto Lamongan sama soto ayam apa? Kalau soto ayam, biasanya soto dan ayam. Kalau soto Lamongan? Gak mungkin dong ada Lamongannya. Maksudnya, ada koyanya biasanya. Ah, soto ayam juga bisa pake koya bang? Pake koya gitu. Tapi kan gak semua soto ayam yang dengan koya bumbunya kuning. Oh, kalau Lamongan pasti kuning? Kalau Lamongan pasti kuning. Soto Madura? Soto Madura, soto kuning, dan pake koya. Tapi, daging, sapi. Loh, kalau Lamongan gak ada daging ya? Secaranya begini. Ini secaranya. Ini kata-kata orang-orang di sekitarku. Soto Lamongan itu terinspirasi dari soto Madura. Tapi karena orang Lamongan ini kebanyakan perantau dan kos untuk daging ini lebih mahal, jadi diganti ayam. Ini bener ya? Bener. Valid ini. Ini valid ya? Valid. Valid orang-orang di sekitarku ya. Kalau ternyata ada yang punya pendapat lain, ya itu kan cerita masyarakat berbeda. Berarti awalnya dari soto Madura. Awalnya dari soto Madura. Biar cost of food. Aduh, so keren. Biar cost of food-nya kurang. Ini lebih murah dikit. Apa? Biar BAP-nya itu. BAP. On cost. Apa sih? Apa? Iya. Biar BAP cepet ini ganti ayam. BEP. BAP, 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 BAP. BAP, amit-amit. Iya, iya, iya. Sorry, sorry, sorry. Tapi ini ya katanya. Mencapai pilih. Sorry. Apa anjing? Berarti asli dari Lamongan. Asli Lamongan. Ngapain ke Jakarta? Awalnya ngapain? Dalam rangka apa? Dulu. Dalam. Oke. Dulu itu. Jogja itu kan senyaman-nyamannya kota kan? Jogja. Jogja itu senyaman-nyamannya kota. Makanya ada lagunya Katon. Mas Katon. Apa itu? Jogja. Adik BW apa itu? Di Jogja. Gak salah. Gimana? Gimana? Suasana Jogja. Musisi jalanan mulai beraksi. Seiring laraku kehilanganmu. Nah, Jogja di mana? Jogjanya di Kerinduan. Dia datang ke kota. Oh, oke. Boleh gak gak jambi-jambi? Iya, iya, iya. Boleh gak jambi-jambi? Dari lagu ya, berarti ya. Dari lagu ya. Eh, kok dari lagu? Enggak, dari Lamongan. Jakarta. Main ke Jakarta. Jakarta, main ke Jakarta. Iya, dalam rangka apa? Dalam rangka. Ke Jogja dulu. Enggak, dari Lamongan. Karena aku kecil di Lamongan. Terus dari SMP sampai ke kuliah di Jogja. Sampai mulai awal-awal stand-up di Jogja. Emang gak suka Lamongan? Bukan gak suka Lamongan. Emang karena, gini loh. Orang memilih putih itu kan bukan karena dia benci hitam. Ya. Karena mungkin hitam itu lebih pas buat dia gitu. Tapi kan waktu itu karena masuk pesantren. Nah yang tadi hitam putih itu masih rasis gitu ya? Enggak, bukan. Bukan gitu. Gimana maksudnya gimana tuh? Nat kaget gak kalau misalnya tiba-tiba ada orang. 10 orang bawa samurai terus nyabet kamu gitu. Enggak, enggak. Oke. Bidian kamu berarti panjang. Iya. Di Lamongan ke Jogja tuh biye. Kenapa gak di Lamongan aja? Gak ada SMP-SMA yang layak? Enggak. Iya kan Aba itu lulusan pesantren. Oh Aba lulusan pesantren. Lulusan pesantren. Iya kan. Terus mau masukin anaknya ke pesantren. Nah kan Aba ini Muhammadiyah banget. Iya. Jadi masukin ke sekolah yang itu adalah sekolah resmi perkaderan Muhammadiyah. Which is? Di Jogja. Waduh. Jangan soal Wicis. Ya itu di Jogja. Iya itu di Jogja. Karena di Lamongan gak ada yang sebagu Jogja. Iya. Secara perkaderan Muhammadiyah. Oke. Oke. Akhir masuklah. Masuklah ke pesantren itu. Biasanya lulusan pesantren? Lulusan pesantren. Muhammadiyah. Muhammadiyah. Nantes gak suka Habib ya? Bukan gak suka. Bukan gak suka. Kurang. Masa ini? Apa? Kurang bisa menghormati. Kurang. Kurang bisa menghormati. Ah salah terus nih. Gak. Salah terus. Gak. Soalnya gini. Ini fun fact ya. Gue baru tau. Waktu kita bertiga of air tuh. Iya. Aku Habib Yusril. Iya. Aku bener-bener gak tau loh cerita kalau. Kan biasanya cium. Nanti tangan. Iya. Loh kok Yusril gak cium gitu. Aku gak tau ceritanya. Iya. Gue ceritain gak? Sejarahnya tuh. Gak ini bener-bener. Iya. Tapi kan sebenarnya kalau itu kan tergantung ini aja. Bagaimana pemahaman dan cara. Mendapatkan ajarannya aja gitu. Betul. Bukan berarti. Yang itu adalah dilarang. Enggak. Iya. Sebenarnya karena tidak diajarkan untuk seperti itu gitu. Oh oke. Tapi bukan berarti itu dilarang. Lebih ke gak suka kan? Bukan. Bukan gak suka. Lebih ke tidak dianjurkan. Oh biasa aja gitu. Biasa aja gitu. Oh oke. Nah ada yang memang harus gini-gini gini. Ada yang biasa aja. Shake hand aja gitu. Oh keren. Iya kan. Shake hand. Shake hand. It's fine. It's fine. It's fine. Oh gitu. Ada yang begitu. Karena ini gue emang baru tau kan. Bocek resten. Iya. Bocek resten emang gak tau. Oh kalau mama dia itu. Biasa aja. Biasa aja. Oh gak diwajibkan. Sama siapapun sebenarnya. Oke. Sama siapapun. Gak cuman Habib ya. Ya mungkin kasusnya Habib. Maksudnya. Yang pertama kali dan dilihat di internet tuh Habib gitu. Oh oke. Oh gitu. Kesannya kayak anti gitu. Padahal enggak. Padahal ya sebenarnya cuma beda iniannya aja. Beda pemahaman lah. Beda pemahaman. Iya iya iya. Tapi kan tetep kan. Solit dong. Tetep. Solit. Gak. Solit ini. Solit. 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 Tetep solit dan solat. Betul. Betul. Betul kan. Buat apa solit kalau gak pernah solat. Ya kan. Ya gak sih. Gak relate ya. Enggak. Tapi yang paling lucu dari lu adalah. Kok lu bisa apal sih basa-basa. Basa-basa. Ini. Basa ini. Awalnya gitu kok bisa pasti. Terseru gue tuh guys. Bablas gitu loh. Enggak dong. Enggak dong bener-bener. Enggak. Itu kan peran aja kan Nat. Tadu aja bahwa. Mau minum. Ngambil begini. Enggak. Awin biasa aja sebenernya. Enggak. Enggak sampai segininya. Tapi sebenarnya. Enggak tahu bahasa-bahasa speak. Begitu. Ini yang nyana. Enggak sampai ke bahasa-bahasa. Karakter itu ya. Karakter itu tuh. Enggak sampai ke. Sampai ke bahasa-bahasa yang dipakai gitu. Hanya gestur dan. Pola aja gitu. Pola aja. Enggak. Berarti dia itu. Enggong tawuran. Enggak. Bahasa-bahasa begitu. Enggak apa ini. Loh. Tiba-tiba. Kayak mau manicure aja. Enggak. Berarti dari mana? Dari mana? Dari bahasa-bahasa itu. Itu gara-gara film. Enggak sih. Sebentar loh. Sebentar bro. Ini kayaknya ada yang salah deh. Mbak Youtube ini deh. Loh kenapa ya? Enggak kalau. Ini apa mbak? Enggak tadi tuh gak pikir sama yang buka. Gini tuh jangu. Jangu kecil-kecil gini. Oh parfum literan. Bukan parfum literan juga. Apa itu? Emang gak kenapa sih? Hah? Manicure. Iya kan? Gak salah dong. Mohon terbiar orang pemain ini. Iya. Gak salah. Benar. Benar. Ini benar. Lagi kotor tuh lah tuh. Kotor. Iya. Lagi. Udah seminggu gak? Sempat kotor. 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 Kotor dan dibersihin. Nat pernah ini gak pernah liat orang dagang pentol bakso yang cara masukin pentolnya didorong pakai jempol. Itu kan kukunya kotor juga kan? Tapi kalau dikasih saus enak-enak aja itu pentol. Enak loh itu pentol. Aku pernah beli kebab. Beli kebab di depan itu minimarket. Ya kan ada kebab-kebab itu kan? Aku dateng, markir motor. Abangnya masih ngerokok. Mas kebab satu. Rokoknya dipicek-picek gini. Terus langsung. Rasa tembakau. Kebab. Kebab kayaknya rasa turki. Apa? Rasa turki. Kebab turki deh. Kok rasa tembakau ya? Ternyata dari jari-jarinya ini harus dibersih. Itu namanya apa mbak? Apa namanya? Polis. Bukan manajur buat pusher ke titulnya. Gak relate ya. Ini apa? Kalau ini apa? Ini apanya? Alkohol. Lo haram. Masa kalau diminum. Kalau diminum haram. Kalau diminum haram. Segala yang memabukkan itu homer. Dan segala homer itu haram. Dalam Al-Quran seperti itu. Oke. Berarti kan ini kan kalau diminum aja kan. Ini alkoholnya. Kalau ini? Pipit. Pipit parfum. Ngabean. Ngabean parfum. Vitamin. Oh vitamin. Loh kuku apa? Butuh vitamin. Kalau kering ya. Masahi pakai wudhu Nat. Itu gunanya. Wudhu. Lima kali sehari. Ya oke. Ini rutin Nat. Serius ini rutin. Kayak gini nih. Kamu tuh metal loh Nat. Aku tuh pertama kali dengar. Ya weh matis. Killing me inside. Killing me inside. Oh berarti ngalamin. Gak ngikutin ya. Cuma tau aja. Berarti ngalamin dong. Pasti sempet denger gitu. Sempet denger. Pas di Jogja. Pas di Jogja. Kan masih di pesan ntar. Tepat itu. Iya. Tapi kan udah. Oh udah keluar kayaknya itu ya. Udah keluar. Ya gak tau kalahnya. Maksudnya udah 2000 berapa itu? 8. 2008 udah kuliah aku. Di? Di Jogja juga. Gimana? Di Universitas Muhammad di Jogja Karta. Oh emang Muhammadiyah sejati. Sejati dari TK. Gak. Nah terus kenapa jadi stand up comedian? Ada duitnya. Oh. Gak berarti awal gini. Pas abis keluar kuliah. Ih gue lucu deh gitu ya. Gak. Gimana? Pak aku mau keluar pesantren. Terus. Gak mbak bisa diselesaian cepet gak mbak? Ini agak mengganggu sama. Gak apa. Gak apa. Gak apa. Gak apa. Gak apa. Tapi terlalu pesolek gitu loh. Walaupun lagi ngobrol sama Onak. Bukan sama Igun. Walaupun ada Igun deket sini. Ini ya. Gak apa-apa dong. Gak apa-apa. Gak apa juga. Tapi kan jadi kayak brownies gitu. Tadi Aiman lagi ngobrol. Manusia silver. Iya. Manusia silver beruk sini. Apa? Manusia silver. Ngobain sih gini-gini. Kita nyocokin minang tamu. Makanya tadi aku tanya kok. Kamu bisa tau yang bahasa-bahasa. Sumpah aku aja gak. Kok gini ya? Gak apa-apa dong. Laginya kan kalau cowok nantan gini. Emang kenapa? Gak maksudnya. Kok aku gini tadi? Sumpah. Ya Allah. Tangut. Tangut. Pakai sini. Tangut. 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 Tangut banget. Tangut banget. Karena aku setelah waktu itu merambungkan series cek toko sebelah. Tapi dapet banget loh. Iya tapi kan maksudnya oke lah dapet. Tapi orang-orang saking dapetnya. Jadi gak ada tawaran untuk film selain karakter itu. Maksudnya orang taunya. Oh yang itu berarti gitu. Lu orang pas kita podcast sama Habibri. Apa? Kemen. Kemenpora. Kemenpora kan? Iya. Ini yang main. Itu yang itu ya? Menteri itu. Iya. Begini kan? Brumen. Brumen. Iya brumen. Iya dong. Ini kamu mirip banget sama yang dicek toko sebelah. Itu gue. Itu gue. Bukan mirip. Itu gue. Itu gue. Oh paham tuh. Saya kira orang beda. Enggak itu gue. Cuman yang begitu. Itu peran aja. Itu gudonan aja. Tapi setelah peran itu. Ada gak peran lain yang oke juga mas gue? Itu kan melekat banget tuh. Iya. Sampai kayak main poran nonton kan. Ini yang main ini ya. Terlalu melekat. Itu gue. Itu gue. Iya udah itu kan udah. Itu gue. Yang melekat lagi. Apa udah aduh jadinya gue kejebak disitu deh. Beberapa kali sih. Sempat menurut gue yang kayak. Ini jawaban serius Nadia. Lu yang bercanda. Ini gue aja gue orang serius. Enggak. Mana ada orang serius. Face to face lo sambil. Dan dan iku-uku. Ini menit. Tadi Mbak Meseo Silver. Ini kan namanya kan face to face. Iya ini serius loh. Enggak maksudnya ada gak orang yang lagi. Eh ngobrol berduas gitu. Terus itu ada gini. Apa hal ini? Dapet kas gendeng ini. Lo ini. Ini kayak apa-apa dong. Oke. Wah ini buat. Bukan kertas HVS ya. Jangan. Saya sama tuh gitu. Apa? Sampai itu peran lain. Iya peran lainnya tuh jadi susah dong. Iya sebenernya jadi susah. Dan kalau bahasa siniatnya itu challenging. 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 Pake G. Iya. Challenging. Challenging. Jadi kayak buat satu ini. Karena itu peran terlalu melekat. Jadi apapun yang aku mainkan dalam set itu. Orang langsung mengarahnya ke karakter yang ada di cek toko sebelah itu. Oh oke. Walaupun menurutku sendiri. Ada beberapa filmku yang kayak. Wah ini aku lumayan nih oke ini gitu. Oh oke. Lumayan oke dan lumayan bisa keluar lah dari itu gitu. Cuman kan lagi-lagi. Penonton yang paling banyak memang film cek toko sebelah itu. Dari semua filmku. Iya iya iya. Makanya. Tapi tau gak percaya kita jambi. Apa? Tadi kan lagi ditanya. Apa itu? Kenapa mau jadi stand up ya? Iya. Gara-gara ini. Gara-gara ini. Gara-gara kuku. Masalah kuku doang nih mbak. Kenapa deh. Pasti bokap lu pengennya lu jadi pendakwa. Pendakwa. Khotip gitu. Khotip. Iya doang pasti. Pasti ilmu agama lu kan tinggi kan. Bapak lu pasti. Soalnya tadi bapak lu sempet tepon made. Eh bapak udah gak ada. Eh udah meninggeng. Gak enak gak ada. Udah meninggal. Udah meninggal. Gak enak gak ada. Udah lima tahun jadi yatim Nat. Oh enggak. Udah lima tahun jadi yatim. Yitim park ini. Yitim park. Gak apa-apa gak apa-apa. Maaf sih mau ngejok. Iya gak apa-apa. Gak apa-apa. Terasannya berubah. Udah gak apa-apa. Gak apa-apa gak apa-apa. Udah lima tahun. Oke oke. Tapi sempet ini dong. Sempet ngeliat lu main film atau sempet. Sempet satu tahun. Di setahun pertamanya. Eh di setahun aku setelah cek toko sebelah. Bahkan cek toko sebelah itu adalah film terakhir yang beliau tonton di bioskop. Oh nice. Gak kan. Setelah sekian lama aku tuh baru melihat Abba ke bioskop itu dua kali. Yang pertama nonton cek toko sebelah. Yang kedua adalah nganterin nonton Power Ranger di bioskop. Oh oke. Maiti Morphin Power Ranger dulu jaman tahun 95-96 kayaknya. Itu bukan di RGTI dulu ya? Iya tapi kan ada yang movie-nya. Oh sampe. Lu suka banget dulu. Suka-suka banget. Sampai sekarang aku masih ngikutin. Ditemenin apa-apa dulu. Ditemenin Abba gitu. Karena kan kalau bioskop jaman dulu kan. Film yang gitu-gitu kan. Film hot hot gitu kan. Hot hot pop. Iya kan. Film yang. Film yang. Bioskop tengah malam lah. Bioskop tengah malam nyala TV lah gitu. Lu kan bioskop tengah malam kan dulu filmnya gitu-gitu pak. Yang main Ibrah Zari gitu loh. Latifi. Bioskop tengah malam. Kan ada komedi tengah malam. Itu ganti TV-an dari lain. Iya. Karena ganti TV-an. Itu kan dulu ada bioskop tengah malam. Ada komedi tengah malam. Oke. Nah kalau bioskop tengah malam. Judulnya dari judulnya itu kan. Akibat pergolan bebas. Iya kan. Ranjangku bergetar. Ranjangku bergetar. Ada itu preman kota. Oke. Joganya. Maco di jalan. Ganas di ranjang. Sumpah ada gitu. Aku dulu kan kecil. Lihat kan. Posternya masih pakai poster lukis. Iya tau tau yang dipajang pakai ke lembaran gitu ya. Iya. Dan kamu nonton juga kan? Nggak nonton. Lihat aja. Lihat aja. Oke. Kan masih kecil. Oke. Sampai Power Ranger itu. Nah Power Ranger akhirnya Abba berinisiatif. Pengen nonton bioskop gitu. Tapi. Kaget nggak. Almarhum Abba lo kayak. Kok jadi fan ab? Nggak. Nggak kaget. Karena Abba tuh tidak pernah. Meng. Apa ya. Mendikte. Mendikte ya. Atau mengharuskan gitu. Anaknya untuk jadi apa. Dibebasin aja gitu. Oke. Yang penting. Tidak. Babless. Tidak babless itu apa? Tidak kelewatan. Tau kan aku jauh itu. Iya. Ibu itu Jogja kok. Ibuku Jogja. Jogja. Jogja yang di. Jogja itu depan bandara. Adi Sucipto. Adi Sucipto. SMA-nya ibuku tuh. SMA bablessari. Taman Siswo. Taman Siswo. Oh. Ada. Bener dong. Ada SMA Taman Siswo ada. Di perguruan itu. Tamsih jalan Taman Siswo. Bener. Bener. Sampai situ aja ya. Ya oke. Dan lanjut aja. Oke oke. Bingung nih. Oke oke. Tapi berarti pertama berasa lucu itu dari mana? Eh. Jadi stand up lah gitu. Jadi stand up sebenernya gak. Gak. Gak sengaja. Gak sengaja tuh karena. Dari temenku yang sebenernya. Lebih FOMO dari aku gitu. Ada temen. Yang itu. Ini adalah orang yang sama yang ngasih akulah Gutor Man. Jumpa. Jadi dia anak gaul Jakarta gitu. Terus kuliah di Jogja. Oh langsung. Terus mengenalkan aku dengan banyak musisi lah. Maksudnya mengenalkan. Didengerin lah. Sang Chuter. Di upstairs. Gilemi Insight. Tau gitu. Pwi Gaskin. Dia yang ngasih. Gaul lah lah. Gaulnya lah gitu. Masuk ke Jogja nih band gaul Jakarta. Ini nih. Gaul Jakarta tuh kayak gini gitu. Nah dia yang ngasih. Yang ngajak aku untuk open mic pertama kali. Dan ada yang ketawa? Gak ada. Gak ada yang ketawa. Tapi kan berarti kalau udah pede open mic. Kalau saya lo ngerasa. Ih lucu nih gue harus ini. Iya. Karena kan. Sering bikin kayak badut-badut di kelas gitu. Oh. Paham-paham ya. Kan ada kan. Badut-badut di kelas gitu. Tukang-tukang banyak di kelas gitu. Itu loh. Itu aku. Karena tadinya aku tuh pengen jadi. Orang yang bikin film gitu. Pengen jadi pekerja film. Produser. Apapun. Sutradara. Sutradara. Tadi di bawah bilang mau jadi model kayak Indra Brookman. Kalau model emang kecimpungnya sekarang. Enggak. 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 Oh gitu. Iya. Oh tapi yang berada dulu pengen ah. Masuk dunia film ah. Iya. Jadi apapun itu ya. Jadi apapun itu. Apa. Yang penting masuk film. Yang penting masuk film. Karena aku pengen belajar film. Gara-gara nonton film catatan akhir sekolah. Oh kayaknya catatan si Boy tadi. Bukan. Kalau catatan si Boy aku terlalu emang. Harusnya lu. Oh iya. Catatan akhir sekolah itu Vino ya. Vino. Junot. Bukan Junot. Vino. 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 Jangan itu kan. Makanya aku pengen banget belajar film. Terus aku masuk jurusan yang sebenernya kan kalau jurusannya. Kalau pengen jadi movie maker atau pengen bikin film. Kenapa gak masuk jurusan film. Itu pertanyaannya. Tapi kan saya lagi-lagi adalah orang yang menghindari. Mending gak usah debat sama Abah ketimbang aku harus ini. Maksudnya mending aku manut Abah aja gitu. Jadi masuk kampus Muhammadiyah tapi ambil jurusannya broadcasting. Karena disitu ada mata kuliah sinematografi. Ada dasar-dasar produksi juga gitu. Diajarin gitu. Jadi ngambilnya broadcast. Jadi ngambilnya komunikasi broadcast dan tetap Muhammadiyah. Supaya gak berdebat ini. Oke. Bahkan pilihannya nanti terlalu males untuk berdebat. Ini gini-gini. Segala macem kan kayak semudah itu kan dulu. Iya. Akhirnya masuk situ. Nah masuk situ. Berapa lama itu malah kejebloknya jadi lebih ke campers. Jadi kayak kameramen gitu. Loh tau. Iya gak? Tau. Enggak. Aku ragu soalnya sampe tahunnya sambil ini-an kuku soalnya. Agak ini nih. Mbak belum ya? Mbak lantuk-lantuk-lantuk-lantuk-lantuk-lantuk. Agak ini ya. Campers. Campers. Berarti handal dong? Enggak begitu handal. Karena kalau sekarang ininya udah beda. Dan kalau dulu kan masih pakai analog, masih pakai kaset. Pakai kaset mini DV dulu. Yang harus di ini. Sekarang kan apa-apa pakai SD card gitu-gitu kan. Digital. Pas beralih dari analog ke digital itu aku udah masuk stand up. Jadi udah gak ngikutin itu perkembangan kameramen. Ah perkembangan kameramen. Perkembangan kamera ini. Tapi masih gak kamera ini pakai awalnya apa? MD-10 ribu. Panasonic. Ada pak? Ada. Kamera termos. Kenapa termos? Itu gede banget. Gede banget. Terus kayak. Kalau kemana-mana wartawan bawah itu tuh kayak. Udah kayak termos. Sumpah. Yang gini. Iya segede termos. Yang kayak. Tapi ringan ya. Plastik ya pak itu ya. Panasonic MD-10 ribu. Oh kirain bu. Lu ngawur ini. Ngawur. 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 Panasonic MD. Abis panasonic itu MD apa? Yang keren. Waktu itu. Sony. Tulung? Bukan. Sony wak-wak. Sony PD. Sony PD. Sony PD 3. Apa? Apa? Oh gitu. Apa? Karena masih cukup ngikutin dulu. Cineas. Cineas dulu. Oke. Tuh. Makanya Instagram lu tuh sekarang estetik ya. Kayak. Apa? Dipikirin banget gitu loh. Kiri, tengah, kanan tuh kayak. Kayak komposisinya harus palsu. Grading warnanya. Iya. Awan tuh di edit segit. Wih. Authentik gitu loh. Kok authentic sih? Authentik harusnya. Iya. Authentik. Authentik dan authentic. Bukan authentic. Itu beda ya? Beda. Kalau authentic original. Oh iya. Estetik. Estetik. Authentik. Authentik tadi sih. Mau salah. Karena emang menarik kan begitu-begitu tuh. Aku tuh suka. Suka merenung. Terus kalau merenung tuh. Bisa dapet. Imajinasi atau gambaran gitu. Bisa lagi gini gitu. Tiba-tiba. Itu daun kalau dipotret kok bagus ya gitu. Kalau aku kok gini-gini-gini. Ah kayak medical ya anaknya. Nah itu beda. Itu beda ya? Memang passion ya. Itu panggilan jiwanya. Oh gitu. Tapi semua hasil Instagram tuh. Lu yang foto sendiri. Aku yang foto semuanya. Semuanya fotoku. Katanya temennya terus gue. Enggak. Gak mungkin kalau itu. Gak mungkin. Gak mungkin. Kalau pun ada pasti aku kasih keringin. Terus jarang lu ya kebanyakan alam. Iya. Badukun. Karena kan idola aku tuh. Mau alam badukun gitu. Gak ya. Gak tapi pada Instagram lu bagus lagi. Emang ada Vettivera waktu itu. Alam kan adiknya. Adiknya Vettivera. Tapi rambutnya masih betelah gak sih? Masih tapi sininya agak botak. Kayaknya rebondingnya di. Gak usah. Gak usah terlalu jauh. Tapi dimana rebondingnya? Sorry. Saya laman tadi. Apa tadi ya? Oh Instagram lu. Iya. Kayak masih mau. Bukan. Bukan. Alam. Karena idola aku itu Nick Sab. Nick Sab tuh? Nikola Saputra. Nikola Saputra itu god of Instagram menurutku. Dia bisa foto. Yang tanpa dia. Dan tanpa caption. Tapi engagementnya tinggi terus. Masa sih? Iya. Coba lihat Instagramnya Nick Sab. Dia tuh hanya pakai caption. Ketika itu ads. Atau dia jadi promo sebuah produk gitu. Nikola Saputra. Nikola Saputra. Dia foto lagi ini aja tuh. Iya kan? Dan engagementnya bagus. Dan engagementnya bagus. Komennya seribung gitu-gitu pak. Cuman pohon yang komen 600. Yang komen 600. Ini gak ada captionnya biasanya. Sungai Batang Tahap. Sungai Batang Hari gitu-gitu. Kok bisa sih? Makanya itu god of Instagram. Oh the god of Instagram. God fathernya Instagram. Dan gak pernah ada muka dia loh. Gak pernah. Kecuali pas pemilu yang 2019 kemarin ya. Yang selfie dia selfie. Oh iya ada. Iya. Terus itu diperingati sebagai Nick Sab day. Karena itu adalah postingan Nikola Saputra. Pertama kali menggunakan wajahnya dia. God of Instagram. Foto andung aja bisa 500. Foto andung. Foto andung. Kalau dia tandanya lagi di Jogja. Capsinya berarti pit pitan. Dia foto sepeda. Terus pit pitan. Pit pitan kan sepedaan. Berarti dia lagi sepedaan dan di Jogja. Berarti itu core lu ya. Nick Sabutra. Ini. Nick Sab. Nick Sab. Sama Dian Wiyoko. Dulu kan Dian Wiyoko juga alam-alam juga. Sekarang? Sekarang lebih kegiatan filmnya kan. Oh oke. Berarti. Nickola Saputra corenya ya. Nickola Saputra. Itu Instagram tuh aku. Pokoknya gimana caranya. Aku pengen. Instagram ku tuh kayak Nick Sab. Yang gak ada fotoku. Bukan gak ada ya. Jarang fotoku. Jarang foto tapi estetik. Jarang foto. Makanya orang jadi gak tau kerjaan ku apa. Karena. Ini orang katanya komedi. Tapi kok Instagramnya gak ada lucu-lucunya. Tapi itu karir berhasil. Maksudnya itu jadi ekslusif. Jarang Rodian gak punya Instagram. Apalagi loh. Kenapa? Ada masalah. Iya. Kenapa? Apa itu mbak? Gari sih? Metran gitu ya. Iya bang. Biar bersih. Oh biar bersih. Emang kotor. Enggak kotor itu bukan karena kukunya. Tatomu. Iya tapi. Gue juga bingung deh. Kok kalau artis luar negeri gitu ya. Kenapa? Udah mulai gak ada yang mulai lejam ya. Enggak. Aku tadi kayak liat. Oh udah berapa menit nih. Brad Pitt. Leora DeCaprio. Itu paling gak punya Instagram loh. Masa sih? Tapi kan Reza ada. Tapi kan fan base-nya. Official Pilares itu. Itu fan base-nya. Fan base ya? Bukan dia yang nge-post. Oh bukan dia yang nge-post. Dan lu punya bakat ke sana. Amin. 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 Apalagi lu senias juga kan. Tapi karena sebenarnya lebih ke ini sih. Karena aku pengen nge-post apapun yang pengen aku post gitu. Jadi apapun yang aku rasa itu indah dan kayaknya oke untuk Instagram gue, aku post gitu. Ini indah? Enggak. Kalau itu kan meteran. Ini estetik loh kalau lu bisa fotonya jago. Estetik ya. Iya dong. Betul. Kan estetika kan banyak. Tanya dong. Jenisnya macamnya. Ini tadi kita nama ikutan cerda cermat. Cerda cermat apa? Langsung ya. Ada di sini? Ya. Cerda cermat kore. Oke. Oh. Oh kore ya. Tapi ini disclaimer ya. Aku kan kalau sekarang-sekarang tuh gak cukup banyak ngikutin. Maksudnya yang aku tuh ngikutin jamannya Big Bang, 21, Super Junior. Oh yang angkatan jaman dulu banget. Iya angkatan-angkatan generasi keduanya lah. Kalau sekarang ya paling ngikutin ya. Twice. Twice. Ya masih ngikutin cuma beberapa single-nya yang belakangan udah jarang. Kayak apa aja tuh single-nya? Yang alkohol free gitu-gitu aku gak. Free alcohol apa alkohol free ya? Itu yang paling baru? Udah gak ngikutin. Yang paling baru gak? Lebih baru ada lagi. New jeans ngikutin dong? New jeans ngikutin. Nah. New jeans ini adalah yang kayak adik-adik yang membuat abang-abangnya yang udah gak ngikutin Kepop berpaling nih. Aku juga suka. Lumayan nih. Kamu ngikutin juga? Tadinya gue gak suka. Gak suka Kepop. Benci ya? Enggak, enggak, enggak. Enggak benci. Biasa aja. Oh iya. Enggak. Cuman kalau ada di mobil itu menurut gue kayak ah berisik gitu. Timbulan New jeans. Kok lagunya Dito. Musiknya tuh agak indie. Gak yang gerubuk gitu loh. Dito percussion loh gitu. Bukan. Dito main koran. Aduh Dito main. Pro main lagi gitu. Terus pas super shy. Wah langsung. Kena gue. Kena. Kena. Sumpah ya. Sampai. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Sumpah tadi udah gak ngikutin. Iya tapi kalau New jeans. New jeans. Tadi udah udah mati. Wih ngaku. New jeans. Aku cukup masih ngikutin. Bukan ngikutin secara yang kayak. Aku bahkan lima-limanya selain Honey aku gak tau. Selain Honey. Honey tau. Enggak. Ada personenya namanya Honey. Honey tuh personenya New jeans. New jeans. Kalau aku memang suka musiknya aku. Oh gitu. Musiknya maksud aku mahal banget aja gitu. Beda. Kalau aku dulu K-pop itu. Nah sampai ngikutin. Dia punya project apa selain disini. Terus pernah di variety apa aja gitu. Aku tau. Lebih ke stalker ya. Lebih. Bukan. Iya sih. Sampai toal-alat rumah. Enggak. Kan ambil kan. Ada. Tapi. Waktu dulu. Karena tadinya dari musik. Kemudian. Nah ini yang satu. Iniannya juga nih. Sebelum kecerdasar mati ya nanti. Bentar ya. Enggak apa tuh. Enggak apa. Kan tadi legend sampaian. Enggak, enggak, enggak. Aman aku. Ini nyambung ke stand up. Awal-awal stand up. Itu aku merasa bahwa. Aku adalah orang yang cukup lamban. Lu cukup lambat untuk mengikuti progres teman-temanku. Kenapa? Benidion. Benidion. Busy Khoir. Teman-teman yang lain kayak Benny. Terus siapa lagi ya. Ada si Mukti segala macem. Udah lucu banget gitu loh. Insecure kali. Iya mungkin itu aku melihat teman-temanku yang udah lucu banget. Terus aku melihat bahwa kayaknya aku gak selucu itu gitu. Makanya menurutku progresku termasuk lambat gitu. Karena progres lambat akhirnya aku kebanyakan kerjaan yang ngemsi bukan stand up. Nah ngemsi ini aku kan gak ada. Ya ada sih yang paling diajarin belajar dari senior-senior gitu kan. Salah satu yang membantuku ini adalah Running Man. Siapa? Running Man. Running Man itu ada variety show di Korea. Oh tau-tau. Iya kan. Itu kan juga agak sinting tuh Running Man itu. Iya. Absurd kan? Absurd. Absurd banget. Itu game-game gitu. Game-game di mall gitu-gitu. Nah mereka itu sebelum memulai gamenya biasanya ada ngobrol cicet dulu. Oke. Nah itu menurutku mahal untuk dipelajari sebagai MC gitu. Oke. Yu Jai Sook, Ji Sook, Jin, Kuang Sook gitu. Simpokan. Enggak. Enggak ada. Enggak ada. Tom San Cong itu emang. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Itu 88-nya. 77-nya dari personel 7 ke personel 9 ke personel balik lagi sekarang ke 8 gitu. Aku hafal semua itu. Running Man. Karena dulu artis-artisnya promonya disitu semuanya. Nah tau BTS, tau Big Bang. Big Bang. Itu dari situ semuanya. Jadi cukup ngikutin. CRM ini kuliahnya dimana. Dosennya Sook. Enggak sampai ke situ. Enggak sampai ke situ. Nomor induk KTP-nya. Enggak sampai ke situ. Tapi cukup menggilai. Tapi cukup ngikutin. Karena semua yang real single itu promonya ke situ. Ya wih, tak tes. Seberapa jenis tempatnya K-pop sampai yang. Oke. Oke. Ada gimana deh? Oke tapi ini kalau gak ngikutin yang berarti emang generasi baru. Bukan, bukan benci. Loh. Kalau kamu kan emang benci. Enggak, enggak. Kalau kamu memang benci. Aku kurang masuk dulu. Kurang masuk dulu? Begitu ada new jeans masuk tenang. Kenapa? Musiknya enak. Musiknya enak. Adik-adiknya lucu. Aku malah udah live personel. Lucu dong. Aku dengeri Spotify. Oh yes, bagus. Terus mereka itu kemasannya kayak retro gitu. Keren kan? Keren banget, keren banget. Mereka bakal dirilis kaset loh. Apa? Rilis kaset. Bukan dirilis ini ya? Apa juga? Piringan hitam apa ya? Piringan hitam? Enggak tau ada apa enggak ya? Ada. Tapi kalau kaset, dia rilis kaset. Keren kan? Keren. Keren banget. Aku suka vision. Aku suka vision. Aku suka honey. Tapi aku lebih suka isteri aku. Nih. Tau berapa? Debutnya BTS. Gampang. Viro. Gampang. Terlalu gampang kalau ini. Kapan di debutnya BTS? Gampang. Gampang. Loh, Viro. Singlenya aja aku tau debutnya apa. Tahunnya aja ya? Tahunnya ya? 2013. Singlenya? Dream. Oke. Dream on apa ya? Dream pokoknya ada. Dream theater ya? Bukan. Oh bukan. Itu metropolitan. Sorry-sorry. Metropolis. Metropolitan. Salah. Itu hal itu topan. Sorry-sorry. K-pop apa yang ada orang Indonesia-nya? Ada dua sekarang. Loh, mandi cuma satu. Malakala lagi tadi. Ada dua sekarang. Yang pertama? Yang pertama ada Secret Number. Yang kedua ada Zodiac. Oppo Zodiac ya? Enggak, bukan. Bukan. Bukan masuk si. Yang ini si Dita Karang. Yang satu si Zayan itu. Sebenarnya ada satu lagi. Tapi grupnya bubar. Kasian juga ini. Si Lodi ini. Dia ganti nama kayaknya sekarang. Jadi? Nama panggung. Lupa aku. Dulu sempat punya. Punya. Apa? Sempat. Punya single namanya. Very-very. Tapi aku lupa namanya apa. Si Lodi ini. Tapi mereka sebetulnya. Tahun berapa? Itzy the big. Ini kalau gak salah. Itzy. Kulungannya. Hitungannya baru. 2016. Aku jauhan. Salah. 19. 19. Itzy. Itzy. Jonathan Itzy. Oh, Jonathan Friszy. Sorry. Jumlah member EXO sebelum ada yang keluar ada berapa? Allahu Akbar. Jumlah? Jumlah personal EXO sebelum ada yang keluar. Emang pas sebelum keluar ada berapa? Eh, pas keluar jumlah member EXO sebelum ada yang keluar. Aduh. Karena dulu saya tahu aku itu EXO ada EXO. Ada EXO M. Bedanya apa ya? EXO M itu yang Mandarin. Oh, oke. Lupa tapi aku. 12. 12? Siapa aja nam? Nah. Loh, kemosa yang bawa ini gak tahu. Ayo tuh. Loh, pertanyaannya gitu. Gini, Loh. 12 gitu. 12, oke. Member termuda twice. Cui atau Zuyu. Zuyu tulisannya, bacanya Cui. Dari Taiwan. Zuyu. Cui. Oh, Cui. Cui. Kalau Cui. Cui, itu sama orang. Bacanya beda. Cui. Tulisannya Cuyu. Bacanya Cui. Cui. Debutnya EJ Song adalah? Apa? Debutnya EJ Song. Loh, udah gak nikuti EJ. EJ. Dala-dala. Oh, dala-dala. Dala-dala. Kamu. Oh, bukan itu gara-gara. Sorry. Inggris barunya Lisa Blackpink. Allah wabar. Terlalu detail kalau itu. Terlalu berlebihan. Tapi ada gak, menurut lo yang tahu? Ada pasti. 172. Hah? Kurang dikit. 171. Masih jauh sih. 176. Wah, cuman saksa ya. 167. Lu 167? Iya. Nama grup-grup terbaru dari EJ Entertainment. YJ Entertainment. YJ Entertainment. Baby Monster. Ah, benar. Judul singlenya adalah Better Up. Better Up. Better Up. Better Up. Ya, ya. Enggak ya? Itu masa? Bukan. Gak ada gitu ya? Enggak. Better Up. Better Up. Ya, ya. Enggak. Itu Charlie Dole. Iya, seru-seru sih. Oke. Nama member 2N. Apa ini? 21. Oh, iya. 21 yang bisa main cello. Piano dan flute. Oh, alat pencet flute. Cello? Cello. Piano dan flute. Iya. Bukan cello Dewa 19 ya? Bukan, bukan. Itu elo. Iya. Cello, piano dan flute. Namanya siapa? Minzy? Satu lagi. Sandaria Park. Ah, ada. Kok bom dia namanya? Iya, Park Bom. Oh, no? Ada. Oke. Terakhir nih. Eh, 2 lagi. Mau streaming lagu dari Blackpink di Spotify? Apa yang paling banyak yang didengarkan di Spotify? Blackpink. Trudu, trudu, trudu. Pink Venom. Aduh. Dua, setelah ini. How you like that. How you like that. Iya. Iya, how you like that. Kamu tapi ngikutin Blackpink gak? Sebenarnya gak ngikutin, tapi mau gak mau kedengeran di kuping terus. Oh, yang paling nempel apa? Pink Venom. Guku sih. Oh, itu. Membel, Mas. Yang selesai loh. Sampai mau terakhir. Tadi kata Mari 15 menit, coleh. Mau terakhir, mau terakhir loh, katanya loh. Sudah terakhir nih ya. Iya. Berapa berat badan Jenny Blackpink? Kira-kira, Wahewis. Gak tau loh. Di bawah 50, di bawah 45 ya? Iya. 49. 48. Kalau filmnya Jenny Blackpink yang terakhir? Gak tau gak, Bu. Yang di HBO? Enggak, belum nonton. Sama The Weeknd? The Idol. The Idol? Oh, yang itu ya? Gimana? Kami bukan dia. Iya, bener. Iya kan? Bagus itu. Gak emang kita harus diem dulu gitu, biar itu aja. Oke. Tapi ini nanti di cut kan? Enggak. Masa iya sih gak di cut? Emang tema gitu. Pinggin ada kaku aja dulu. Kayak mikir gitu. Gak, sebenarnya konsep face-to-face itu kan ngobrol dua arah. Awalnya. Lama-lama. Mbak Emil. Gak, ini suasananya juga mendukung gitu. Iya, maka diganti. Aku pikir ini hal yang wajar. Maksudnya hal yang wajar itu ya, oh gak apa-apa kok kalau ini tiba-tiba ada orang yang kuku gitu. Sekalian ada yang tiba-tiba ada yang bawa rendeman kaki terus diginiin. Aku juga gak heran sama-sama di sini. Next time ya kalau gue ngeleng. Make sense, make sense. Karena suasananya begini ya kan. Ada bambu-bambu. Bambu-bambu. Kayak di spa. Eh gak, maksudnya diingin. Di, apa yang namanya? Di galeri seni. Maksudnya. Maksudnya gue di galeri seni. Di galeri seni. Galeri seni guys. Galeri seni. Galeri seni. Tapi sebelum belu belu gue punya oleh-oleh. Ada tuh di bawah. Itu loh. Di belakang. Tuk oleh-oleh dari gue. Ini. 21. Itu 21. 21. 21 itu bisa dimaknai dalam dua arti. Ya satu. 21 artinya mereka adalah merepresentasikan gadis-gadis abad 21. Ya satu lagi. 21. Untuk semua orang. 21. Ada tiga harusnya. Apa tuh? Anda kan mau ke bioskop. Iya. Ke 21. Oh gak kesitu. Itu kan gak kesitu. Produk. Tapi ini. Tapi ini ya. Ini. Klarifikasi ya. Ini orang. Gak untuk klarifikasi. Enggak. Orang-orang. Saking gak ada fotoku di Instagram. Kalau ada acara ngambilnya foto ini terus. Nah ini maden. Ini maden. Ini kan. Foto Instagram ini. Sandara Park. Lee Cairin. Park Bom. Minji. My Idol. Sebenarnya Big Bang sih aku. Big Bang dan 21. YG Entertainment. Coba dengerin. Jika menengahkan nyegi. Apu ke cimula. Anak-anak. Itu krim tira. Oke. Terima kasih. Udah nih. Enggak. Tapi ini. Belum selesai. Aku curiga. Mbak. Belum selesai. Besok. Ini ada kimono. Pake kimono. Begini. Tapi cowok. Lucu. 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 Ini ide aja. Tapi mbaknya tetep disini. Jadi supervisor. Maksudnya tetep mbaknya yang kesini. Tapi nanti yang mail art siapa gitu. Misalnya yang aneh sekalian. Si Dustin. Pas Dustin. Pas Dustin. Ini pas Dustin ya. Pas Dustin. Kamu bawa kursi dokter gigi. Kursi dokter gigi. Nah. Ngobrol sama Dustin. Tapi posisinya. Yang ini. Ada yang. Yang gitu. Lucu tuh Nat. Lucu tuh. Atau. Kalau bingung namunya Ebel. Kamu disini ada. Siapa? Itu. Yang jadi. Bosnya di film War Cop. Yang ternyata dia. Gangguan jiwa itu. Yang di latihan militer. Tentara gadungan. Boneng. Boneng. Ya gitu aja. Itu. Lucu tuh. Ya kan. Kejiwaan. Kejiwaan gitu. Tapi disini akan ada. Siapa lagi selain ini. Selain. Mbak belum selesai mbak. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Mbak itu. Prosesnya diampain. Apa? Shining. Shining? Iya. Iya. Kukunya ada glow-glownya. Kukunya glow? Iya. Oh. Itu dikasih lambusan aja mbak. Ini dia menyalahkan diri. Kasih lambusan. Karena closing. Gak ada closing. Dari tadi. Oh sampe ini. Iya. Dari tadi emang udah. Oh emang udah. Anjing. Ngapain ngasih ide-ide. IG-nya buat apa tadi. Tadi. Hadiah terakhir tuh. Wiss gitu. Hadiah terakhir tadi udah. Ada gratifikasi. Ada dustin. Ya aku gak mau motong. Wiss abis. Acara apa sih. Judulnya face to face. Lagi ngobrol. Ditinggal nail art. Gak dikasih gambar Pokemon. Lucu mbak. Belum-belum Pokemon. Merah putih. Ada belutnya di tengahnya. Lucu itu. Wiss. Ini apa tulisannya. Mana. Slot. Kotori. Slot. Slot. Udah kan selesai. Udah selesai. Udah selesai. Aku dulu pengen begitu. Tapi send loco. Lu kan aku nge-fan sama send loco. Ini beneran ya sih. Iya. Kita pernah ketemu. Tapi itu udah habis ya. Enggak. Udah habis nih. Udah tadi gitu. Sebenernya udah. Tapi aku. Eh. Gak tau lo cepet tadi lah. Mau ke ini juga. Apa tuh? Nel art. Nel art aku. Nice. Nice. Enggak. Biar bersih aja. Bener bersih tuh. Tuh. Tuh banding itu. Ih yang satu kuni rokok. Enggak. Tapi buat apa ini bersih. Kalau ujung-ujungnya. Nanti makan pecelen. Ini tetap belepotan minyak. Iya kan. Yang minimal gunting bersih gitu loh. Nah gunting bersih buat apa? Aku buat apa? Apa? Tapi ada gak mbak? Kayak gini. Misal. Kalau misalkan ada sunah di hari Jumat. Sebelum Jumatan. Dengan membersihkan kuku. Tapi kalau nail art itu termasuk sunahnya juga gak mbak? Enggak. Kalau nail art biasanya di kutek pin. Oh di kutek pin. Oh beda. Ini berarti bukan nail art. Ini manicure. Manicure itu? Cuma gunting kuku di perek di cok-cok gitu. Cok males banget kamu cuma gunting kuku aja. Bisa nyuruh orang. Malas banget kamu. Sumpah gunting kuku tok. Tapi aku males gunting kuku kaki sih mbak. Ada gak mbak? Bisa. Karena kan kalau orang gendut ini susah. Seragul. Gini tuh. Susah. Nginiin sepatu. Itu males banget aku. Iya kan? Ininya ketekan. Iya, 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 iya. Terus kan kalau gunting. Ini nyasa sampai nahan-nahan pas. Iya, iya, iya. Kalau kanan manicure. Kalau kaki pedicure. Manicure, pedicure. Pedicure, pedicure. Mbak ini kan aku ada inian masalah. Jadi dulu tuh jempol kakiku. Itu kukunya pernah patah. Ini beneran? Iya beneran. Tapi patahnya gak patah semua. Terus. Iya kayaknya. Terus habis itu numbuh kuku lagi. Jadi kukunya itu ada dobel gitu loh. Oh, becabang. Bukan becabang. Numpuk, nak. Ini beneran gak sih? Iya beneran. Numpuk. Jadi kalau digundeng kuku. Itu harus yang keras banget. Itu cara ininya gimana? Digundeng semua, mbak. Gimana sih? Biasanya kalau itu takutnya kayak cantengan. Kalau sembarangan digundeng. Ngeringnya gitu doang. Cantengan tuh. Tapi kalau kuku. Mbak Dek, tapi ini kan tadi harusnya kesini juga cepat. Banyak. Tadi itu maksudnya kesini, kesitu. Ada dilayani. Ada. Kuku. Kuku. Kanjeng. Iya gini-gini tadi mau gitu kita cari. Keberatan lama ya. Tapi sini belum lagi. Jangan gitu belum. Kayak misal satu sesi. Ntar deh. Ntar aja. Aku masih antar aja berangkatnya gitu loh. Aku nanya aja. Nanya mumpuk ada gitu. Misal anungan kuku kaki berapa, mbak? Kalau di kita sih harganya lumayan murah sih kan. 65 ribu. Oh 65 ribu. Lumurah. Daripada aku harus. Rutinnya biasanya dua minggu sekali. Tergantung sih, Cio. Biasanya kalau penumbuhan kuku kaki tuh lumayan lama sih. Bisa sampai satu uangnya kadang lebih. Oh gitu. Karena kuku kakinya nunggunya lama. Iya kuku kakinya nunggunya nunggunya lama. Lalu panggilan pengulangan. Abis ini langsung aku. Enggak deh gak usah deh. Lama nanti. Mau gak? Enggak. Enggak. Enak sih. Enggak. 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 Enggak ngapain? Bukan ngapain. Ngapain. Apa? Ini tuh sana gimmick. Tadinya ini tuh 15 menit. Ini 15 menit. Kok lama banget? Tadi tuh mau bikin lukiko gitu. Gitu. Tadinya. Gitu. Kupikin banyak bahwa. Alat-alat. Clip on. Orang audio nih. Bawa begini gak? Orang audio biasanya. Bau begini. Ini 20 menit. Pindah ke situ. Kok udah mau 50 menit kok? Gak pindah-pindah. arsetia Empire���mermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermermer